Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asal lusul suku Wanejame Sejarah suku Wanejame di Aceh Terjadi sejak emigrasi orang Minar ke pesisir barat Aceh Yang telah berlangsung sejak abad ke-16 yang lalu Dimana saat itu banyak saudagar Minang yang berdagang dengan Kesultanan Aceh Selain banyak pula dari masyarakat Minang yang memperdalam ilmu agama ke Aceh Salah satunya adalah Syekh Burhanuddin Ulakan Seorang ulama yang berasal dari Ulakan, Pariyaman, Sumatera Barat Syekh Burhanuddin pernah menimba ilmu di Aceh Kepada Syekh Abdul Rahwas Singkili dari Singkil Aceh Yang pernah menjadi murid dan penganut ajaran setia Syekh Ahmad Al-Kusyasi di Madinah Oleh Syekh Ahmad keduanya diberi wewenang untuk menyebarkan agama Islam di daerahnya masing-masing Nah rekam tua Gelombang imigrasi berikutnya terjadi pada masa Perang Padeli Dimana pada masa itu banyak masyarakat Minang yang menghindar dari pergolakan dan penyedahan India Belanda Yang kedua, Adat Pernikahan Suku Wanejame Di dalam adat Anujame Pernikahan atau menjadi jodoh untuk anaknya adalah kewajiban setiap orang tua Baik anak laki-laki maupun perempuan Meskipun anak pilihan juga tidak ditolak Asalkan memenuhi syarat agama dan keturunannya oleh orang tuanya Namun, umumnya dalam masyarakat Adat Pernikahan Suku Wanejame Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Anujame menggunakan bahasa Minangkabau dengan dialek Aceh Atau yang dikenal dengan bahasa Jameh Bahasa Anujame adalah bahasa Minangkabau yang telah menyerap beberapa unsur dan kosa kata bahasa Aceh Kini, sebagian besar masyarakat suku Anujame terutama yang mendiani kawasan yang didominasi oleh suku Aceh Misalnya, di kebupaten Aceh Barat Umumnya juga menguasai dan menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pergaulan sehari-hari Sementara di kawasan dengan populasi yang lebih didominasi oleh suku Wanejame Seperti di beberapa kecamatan di Aceh Selatan dan Aceh Barat Dayak, bahasa Wanejame digunakan secara lebih luas Nah, rekan gua Inilah sebuah suku yang merupakan keturunan perantau Minangkabau yang berimigrasi ke Aceh Dan telah berkulturasi dengan suku Aceh yaitu suku Anujame Suku Anujame adalah salah satu suku di Indonesia yang tersebar di panjang pesisir barat Aceh Selatan Mulai dari kebupaten Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Dayak, dan Aceh Barat dan Sinulu Secara etimologi, kata Anujame berasal dari bahasa Aceh Yang berarti anak tamu rekam tua Nah, rekam tua Anujame di Aceh Selatan menempati di daerah-daerah pesisir yang dekat dengan laut Mungkin pilihan nenek moyang adalah dari jelur ini Dulu, hidup dari berkebun dan melaut Seiring dengan perkembangan zaman Hidup terus berkembang Ada pengusaha, pedagang, pejabat, FNS, dan lain sebagainya Semuanya hidup dalam polisinya masing-masing Komunitas seneng jame tidak mendudukan pada tempat tertentu Mainkan menyebat Misalnya dalam suatu kecamatan, tidak semuanya di situ hanya oleh suku Anujame saja Bercampur dengan Aceh Paling hanya desa saja yang membedakan komunitasnya Namun, di desa itu dapat juga kita jumpai orang berbicara dual bahasa Aceh dan Jameh atau Minang Mungkin karena ada hubungan keluarga yang berbahasa Aceh di desa lain Kecuali kecamatan rapatuan di kecamatan kota ini, rekam tua Dengan melihat persengan ini, semoga kita menjadi sebagian penyintas sejarah Baiklah rekam tua Pada kesempatan kali ini, cuma inilah yang dapat kami telusuri Yang dapat kami simpulkan Nah rekam tua Lubay dan kurang, kamu laki ma' Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di konten berikutnya Terima kasih telah menonton